Pangkalan utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Maluku dan BKKBN Kota Ambon menggelar pelayanan kesehatan KB gratis dalam rangka TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu tahun 2022 di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. F. X. Suharjo, Kota Ambon. Guna mendukung program pemerintah untuk memperkuat kembali kolaborasi BKKBN dan TNI dalam upaya penurunan stunting melalui momentum bakti TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan Terpadu tahun 2022 di seluruh Indonesia. Lantamal 9 Ambon bersama BKKBN Provinsi Maluku dan Kota Ambon menggelar pelayanan kesehatan KB gratis dan penyuluhan pencegahan gizi buruk kepada anak untuk mewujudkan keluarga yang tangguh, cerdas, ceria, harmonis, dan bahagia. Tercatat peserta akseptor KB di Lantamal 9 pada kegiatan ini, sejumlah 25 orang dari warga komplek Lantamal 9 Ambon. Kegiatan kemudian berlanjut dengan penyerahan bingkisan sembako kepada perwakilan peserta akseptor dan peninjauan pelaksanaan pelayanan kesehatan KB gratis. Komandan Lantamal 9 Ambon Brigjen Said Latukon Sina menitik peratkan pada penyuluhan pemulihan gizi anak guna menekan angka stunting di Maluku yang kini menjadi permasalahan nasional. Dalam hal untuk pengaturan angka kelahiran, jadi ini akan berkaitan dengan masalah kesehatan, masalah kesejahteraan, masalah pendidikan, ini semua untuk berkaitan dengan mengikuti kegiatan ini, keluarga bisa sejahtera, bisa terpengaruh pendidikannya, kemudian anak juga bisa terpengaruh kesehatannya. Kemudian kegiatan stunting ini, kita menyadari bahwa masih banyak masyarakat kita yang kurang memahami kita bagaimana penanganan terhadap bayi, baik sejak usia kandungan sampai dengan usia di belakang 5 tahun. Kemudian kegiatan stunting mereka akan mengetahui bagaimana penanganannya, sehingga pemberian asupan makanan, gizi, jadi betul-betul perhatikan. Kepala BKKBN Provinsi Maluku menegaskan, program BKKBN tidak membatasi, tapi memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk merencanakan bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Kita berharap ke depan, bukan saja sampai pada hari ini, tetapi kita akan berkolaborasi terus untuk kita bisa mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas, dan juga rumah tangga yang harmonis. Beliau juga mengungkapkan kurang lebih sekitar 11 ribu akseptor yang sudah tercatat selama program TMKK kolaborasi BKKBN dengan TNI. Tendaga medis dari BKKBN, Diskes Lantapel 9 dan Rukital Dr. F. X. Suharjo juga dilibatkan untuk mendukung kegiatan ini.